Anak-anak dipanti asuhan Santa Susana Mimika Senang karena mendapat bantuan sembako dari Ibu Bayangkare. Mereka sangat membutuhkan uluruan tangan dari para donatur agar mereka tetap sehat dan tumbuh menjadi anak-anak yang berguna bagi Nusa dan bangsa. Anak-anak yang orang tuanya sudah tidak lantap. Ada yang mamanya tidak ada, ada yang ayahnya tidak ada, ada yang bahkan orang tuanya tidak ada. Dan mereka ada di sini karena kasih. Sehingga membuat kami semua merasa peduli untuk memperhatikan mereka. Saat ini yang pertama adalah di Mabu Henak, kedua Santa Susana Mimika. Kalau saya selain berangka hari-hari-hari-hari yang selesai di Mabu Henak, sekaligus juga di Mabu Henak. Yang kami lihat tentunya berbeda ya dari berdampai sisi ya. Kalau tadi, kalau yang di sini kan kebanyakan anak yang dilantarkan oleh tua. Tadi saya sudah seduka juga ada pemirikan dengan Panti Arunia Kira di Salong. Jadi ada cukup miris juga. Sementara tadi yang di Panti Mabu Henak, kelihatannya tadi alhamdulillah cukup maju di sana. Tapi mungkin kalau untuk Bayangkari sendiri baru bertambahkan kebanyakan. Harapannya pasihlah untuk para santu ini maupun untuk anak-anak yang ada di Panti Santa Susana ini. Sebetulnya harapannya anak-anak juga lebih kebanyakan kebanyakan. Bisa lebih terawat teman-teman. Selain menyerahkan bantuan, Ketua Bayangkari juga memotivasi anak-anak agar tetap rajin belajar sehingga meraih cita-cita. Eva berharap anak-anak di dua Panti Asuhan tersebut bisa terawat dengan baik. Dari Mimika Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Ketua Bayangkariah